Menteri BUMN Rini Sumarno meninjau progres proyek pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman di Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini, Menteri meminta agar pembangunan bandara dikebut dan selesai dalam 12 bulan ke depan. Menteri BUMN Rini Sumarno menyaksikan langsung proses pembangunan proyek Bandara Jenderal Besar Sudirman di Kabupaten Purbalingga Sabtu siang. Dalam proses pembangunan bandara tersebut, landasan pacu akan diperpanjang sampai dengan 1.600 meter dari sebelumnya yang hanya 800 meter. Diperkirakan Bandara Jenderal Sudirman akan mampu menampung 500 ribu penumpang pertahunnya. Menteri BUMN meminta kepada Direktur Utama Angkasa Pura II untuk mempercepat pembangunan dan ditargetkan selesai pada masa angkutan lebaran 2020. Karena pada dasarnya pakai kereta atau pakai mobil. Saya kemarin kereta dari Jakarta itu berangkat jam 8.45 sampai jam 2. 2 kurang 1.4. Jadi kalau pengusaha mungkin kan butuhnya cepat. Jadi kita harapkan dengan nanti bandara ini ada mempercepat pertumbuhan ekonomi terutama industri. Jadi insya Allah saya yakin kita bisa selesaikan dalam waktu 12 bulan. Pokoknya targetnya kuasa ini semua sudah selesai tahun depan. Kuasa tahun depan sehingga sudah bisa testing, runway. Jadi pas waktunya mudik, sudah pesawat komersial, sudah bisa operasi. Dalam pembangunan bandara Jenderal Besar Suderman PT Angkasa Pura II telah menyiapkan investasi sebesar 350 miliar rupiah. Diharapkan pembangunan bandara ini juga akan mempermudah akses transportasi yang saat ini hanya bisa dicapai melalui transportasi darat. Bayun Orsa Songko melaporkan untuk MET.